Intro Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yohanes 15 ayat 9 Dari sini kita melihat hal yang pertama tinggal di dalam kasih itu Tinggal di dalam kasih itu Mengapa saya ke gereja, saya mau tinggal di dalam kasih Tuhan Saya bukan mencari gereja, bukan mencari berkat, bukan mencari gedong Karena saya mau mencari, mau tinggal di dalam kasih Tuhan Kenapa kita mau belajar di gereja, bukan cuma menyaksikan Bukan hanya bergereja, bukan cukup ke gereja saja Mengapa kita harus mencari firman Allah Mengapa kita harus belajar Karena kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan Jadi bukan sekedar ke gereja Banyak orang-orang setelah diberkati, setelah pelayanan saudara diberkati Akhirnya dia sibuk di dalam pekerjaannya Dan kemudian dia mulai tidak ke gereja Sebab itu banyak orang-orang Kristen saudara Hidupnya kepahitan, kebencian, kekecewaan, sakit hati Padahal orang percaya, padahal orang beriman Dia bisa menyembuhkan orang, bisa mengusir setan, bisa melakukan mujizat Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, itu berbeda Kalau kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, itu berbeda Karena berarti itu bukan pekerjaan Tuhan Tapi kita melakukannya bersama-sama Tuhan Banyak orang cuma di gereja, cuma ingin melihat Tuhan yang bekerja Tuhan memberikan mujizat Tuhan memberikan kekuatan Tuhan memberikan berkat Tuhan memberikan iman Tuhan memberikan semuanya Tapi kita tidak pernah saudara Belajar untuk kasih itu sendiri Makanya di gereja kita menjadi egois Ini di akhir zaman saudara Tuhan sementara lagi mau datang Di mana kasih itu Bahkan Tuhan ngatakan kepada Petrus Petrus apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan aku mengasihi kamu Gembalakanlah domba-domba Dia tanya sampai tiga kali Menggembalakan gereja saudara Domba-domba Tuhan Bukan karena kemampuan Bukan karena kewajiban saja Bukan karena kita mau Bukan karena cuma yang lain Tetapi karena mengasihi Tuhan